Pertandingan sengit antara Real Madrid menghadapi Entraffman Fraglam pertandingan Biala Super Eropa 2022 kembali tersaji pada kesempatan kali ini. Laga antara Real Madrid versus Entraffman Fraglam berlangsung di Sadioen Henskei Olimpik pada Rabu tanggal 10.08.2022. Dalam pertandingan ini, Real Madrid berhasil menjadi juara Biala Super Eropa 2022 karena berhasil melibat Entraffman Fraglam dengan kemenangan dramatis. Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, mau dipertemuan dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita bola lain dari kami yang tentunya memberikan ulasan baru bagi kita semua. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Pada babak pertama, sebetulnya Real Madrid tampil menekan sejak bulit babak pertama dibunyikan. Baru berjalan 10 menit, Timaut Kortunga sudah melakukan 2 penyelamatan kursian. Meski fanfrag menerapkan permainan yang lebih lambang kedimbang, Real Madrid nama secara efektivitas serangan klub yang diperkuat oleh Karim Benzema ini lebih baik. Madrid memiliki kesempatan untuk membuka keranggol di menit ke-16. Venezia Junior yang menerima dorongan umpan dari Benzema berhasil melepaskan tembakan yang melewati hadangan keeper fanfrag. Namun, bola gagal merobai gawang klub Liga Jerman itu lantaran masih membentur kaki bag fanfrag yang sukses melakukan block. Memasuki menit ke-25, fanfrag berhasil menekan perkembangan kreativitas permainan Madrid. Walhasil, Los melangkos kehilangan ritme permainan cepat yang sempat mereka perlihatkan pada menit ke-10 menit pembukaan babak pertama. Fini lagi-lagi memiliki kans untuk mencetak gol. Tepatnya, menit ke-36, Soloran yang diakhiri sebabkan dari dalam kotak penalti masih melepaskan kanan gawang Entra Barfa. Satu menit berselang, Los Blancos pernah hasil mengubah panfrag menjadi 1-0 untuk keunggulan Real Madrid menerima sekanggap pindah laba. Setelah gol tersebut sampai pulit panjang, tanda babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Real Madrid. Di babak kedua, Real Madrid makin meningkatkan intensitas permainannya. Tak membutuhkan waktu lama untuk Real Madrid menambah keunggulan di menit ke-65 giliran Benzema yang mencatatkan namanya di pan-skor untuk keunggulan Real Madrid. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Real Madrid. Setelah gol Benzema tersebut sampai pulit panjang, tanda babak kedua berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Real Madrid. Dengan kemenangan ini, Real Madrid berhasil menyebet gelar juara Piala Super Eropa 2022 ini. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu, mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wasan baru bersama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya.